Jaman sekarang bisnis clothing line tuh kayaknya lagi hits banget ya Dan salah satu alasannya orang bikin bisnis clothing line Karena jaman sekarang orang-orang lebih peduli terhadap fashion kan ya TN Emang ini kan menjadi kebutuhan yang primer ya Bener banget Gak cuma Fidi Aldiano aja yang ternyata buka bisnis clothing line Ada beberapa selebriti juga yang punya bisnis yang sama Siapa aja mereka? Let's find out Clothing line memang menjadi bidang yang sering dipilih para selebriti sebagai bisnis sampingannya Selain Fidi Aldiano, beberapa selebriti berikut ini juga dikenal sebagai pemilik clothing line yang cukup digemari para pecinta fashion Frontman band Noah, Ariel merupakan salah satu dari sekian banyak artis yang merambah ke dunia bisnis fashion Pada awal tahun 2015, Ariel merilis clothing line yang diberi nama A-Series Dalam hal ini, Ariel bekerja sama dengan salah satu brand lokal Bandung Ariel pun menyumbangkan ide-ide kreatifnya untuk mendesain produknya tersebut Meskipun ia mengaku sedikit menghadapi kesulitan Jadi memang mesti luangin waktu buat mikir, pakai desainnya Walaupun kan pasti ada artinya Jadi kadang-kadang saya cuma kayak gini Pengen dong kaosnya tuh yang ada bed pipong bisa gitu Kalau cuma satu susah, tolong bikinin jadi serinya seri sport Itu kan juga enggak setiap bulan punya keinginan kayak gitu Karena kalau dengan ada yang kayak begini berarti saya mesti siapin Seenggak-enggaknya yang pasti harus ada ide setiap bulan yang buat Tidak hanya Ariel, mantan kekasihnya Luna Maya pun menggeluti bisnis fashion Setelah sukses membuka butiknya yang bernama LM Hardware di beberapa kota Luna Maya juga melebarkan bisnisnya dengan memiliki quoting lain sendiri Yaitu Luna Habit yang ia jual secara online Hal itu dilakukan Luna karena ia merasa pembeli di dunia online lebih banyak keuntungannya Kalau kita bicara dengan usaha online itu sekarang kan lagi booming banget gitu Jadi operasionalnya juga kecil kan enggak perlu sewa toko Dan enggak perlu apa namanya SPG-nya enggak perlu juga gitu Jadi aku pikir ya lebih efisien dan operasionalnya juga lebih kecil bisa ditekan Karena kan semuanya modal sendiri ya jadi harus benar-benar bisa mikir se-efektif mungkin Bicara soal fashion tentunya tidak boleh melewatkan artis yang satu ini Siapa lagi kalau bukan Pevita Pierce Sudah banyak orang yang tahu kalau artis cantik ini juga menekuni bisnis di bidang fashion Bagi Anda pecinta denim yang pernah mendengar Pev Pierce for PMP XOXO Ini merupakan salah satu produk fashion line yang ditekani oleh Pevita Jadi memang sebelumnya dari Jakarta Fashion Week Tetapi banyak yang tidak bisa disebut kurang wearable Jadi ini semua ready to wear dan ini semua bisa dipakai buat serius bisa Dipakai buat santai juga bisa Karena denim itu kan ageless dan juga ini semua basic Yang sebetulnya banyak sekali potensi untuk bisa di eksklor Jadi disini juga Pevita ini akan menchallenge untuk semua nanti yang beli Coba kalian gunakan kreativitas kalian untuk mix and match dengan basics-basics ini Next ada aktor muda berbakat Adipati Dolken Yang juga memiliki bisnis clothing line Clothing line miliknya ini diberi nama Akakida Bisnis clothing line yang dirintis bersama beberapa kerabatnya ini Sudah ada sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan berlokasi di daerah Kemang Sibuknya lagi ngurusin Akakida Clothing line, store-nya Sudah berapa bulan ya? Pokoknya tahun ini, sudah 6 bulanan kali ya 5 bulanan lah segitu Yang awalnya itu ditawarin temen Ini kan proper kan, fashionnya tuh Yang bukan cuma iseng-iseng Ini yang beneran pakai toko segala macam Di awalnya kita awalin temen Dia nawarin, lu mau bikin bisnis baju gak? Katanya gitu Ayo, boleh-boleh Akhirnya kita ngomongin Dari berdua akhirnya sampai berlima Karena kalau berdua doang kita susah untuk ngejar waktunya juga gitu kan Ada momen-momen yang kita harus ngejar juga Dan akhirnya sudah berlima, akhirnya kita toko Akhirnya kita nyewa toko Di daerah Kemang Akhirnya sampai sekarang Alhamdulillah sudah berjalan Selain selebriti tersebut Masih banyak selebriti yang juga menekuni bisnis clothing lain Sebut saja Urakasi, Ricky Harun dan masih banyak lagi Lalu kira-kira dari brand mereka ini Yang mana style anda good people?